Serigala Kecil Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, tinggal seekor serigala kecil bersama ayahnya. Pada suatu hari, ayahnya mengajak Serigala Kecil untuk ikut berburu, namun dia tidak mau ditemannya, dia ingin berburu sendiri. Sang ayah melarangnya, Anakku, kau belum siap untuk berburu sendiri, masih banyak yang harus kau pelajari, dan jangan pernah pergi berburu sendiri, ingat itu, kata ayah Serigala Kecil. Serigala Kecil hanya diam, namun keesokan harinya, pada saat ayahnya tidur, Serigala Kecil pergi keluar rumah untuk berburu. Ia pun berhasil pulang, membawa seekor ayam jantan yang gemuk. Ia pun segera membangunkan ayahnya. Ayah, lihatlah apa yang aku tangkap, aku bisa berburu sendiri tanpa ditemani ayah, kata Serigala Kecil senang. Kau masih sangat kecil anakku, dan tidak baik berburu pada siang hari, kata sang ayah. Namun, Serigala Kecil sama sekali tidak menuruti peringatan ayahnya. Setiap hari, dia berburu, dan berhasil memburu banyak ayam, sehingga banyak sekali petani yang ingin menangkapnya. Pada suatu malam, sang ayah bersiap untuk berburu kebutan seorang gini. Namun, ternyata Serigala Kecil mengikutinya dari belakang. Sang ayah pergi ke sebuah peternakan. Serigala Kecil bimu, karena melihat sang ayah hanya diam saja dan tidak bergerak. Padahal, di sana ada ayam besar yang sangat mudah untuk ditangkap. Rubah Kecil berpikir bahwa ayahnya sedang puan berburunya. Serigala Kecil langsung berlari dengan sangat cepat akan menangkap ayam tersebut. Namun, tiba-tiba, serak. Serigala Kecil terjebak oleh sebuah perangkap. Ia sangat terkejut sambil menahan rasa sakit dan ia menangis. Sang ayah pun terkejut melihat anaknya terperangkap dalam jebakan dan kesakitan. Ia pun segera berlari untuk menolong Serigala Kecil anaknya. Akhirnya, Serigala Kecil pun dapat terlepas dari jebakan dan segera dibawa pulang oleh saat. Anakku, itulah mengapa ayah katakan jangan berburu sendirian tanpa ayah. Karena kau harus banyak belajar. Kau harus tahu kalau ayah Melko Liat tadi hanya sebuah umpan dari perangkap tersebut sang ayah menjelaskan. Serigala Kecil pun sangat menyesal karena ia sangat tidak sabar untuk dapat berburu sendirian. Ia pun meminta maaf pada ayahnya dan menuruti apa yang dikatakan ayahnya tersebut. Oleh karena itu, dengarkan dan turuti nasihat dari orang tuamu ya. Karena setiap nasihatnya adalah kebaikan untuk dirimu. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.